Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Wira Anto di channel Oke kali ini kita sedang menanam Cape di lahan janda Di lahan bekas Kebetulan kemarin kita nanam Tomat juga di lahan bekas Tetapi hampir 50% Tanaman kita mati Dimakan kerandong Nah ini dia kerandongnya teman-teman Kita mau berbagi informasi Mau berbagi sharing ke teman-teman Kebetulan hari ini Kita nanam apa yang kita lakukan Teman-teman boleh disimak ya Jadi ini adalah pengalaman kemarin Kita nanam tomat di lahan janda Itu 50% Tanamannya rusak Karena OPT Organisme pengganggu tanaman Hama ini muncul Biasanya di lahan bekas Yang masih ada sisa-sisa Kelembapan tanah ya Dia beranak pinak di dalam tanah Dan dia memakan tumbuh-tumbuhan Termasuk kalau kita nanam Benih baru itu Akan langsung dimakan Siput teman-teman Nah kita pakai Insek ya Kita pakai insek Boleh di spray Ataupun boleh ditabur Di tanaman yang baru kita tanam Kebetulan kita pakai Tok siput teman-teman Kita hanya Setelah kita tanam Kita tabur aja Di sekitar tanaman yang kita Tanaman teman-teman Agar Siput tidak Makan Tanaman yang kita tanam Mungkin bagi teman-teman Senior Sudah Biasa dengan hal-hal Seperti ini ya Di lahan janda Muncul banyak OPT Mungkin Ini perlu saya Sampaikan ke teman-teman Sesama petani pemula Agar bisa Antisipasi Jadi ketika nanam Di tanaman Ataupun di tanah yang bekas Biasanya muncul banyak OPT Yang akan memakan Tanaman kita Yang baru kita tanam Kita antisipasi dengan Tok siput teman-teman Untuk Antisipasi Hama Siput Jangan sampai Kesalahan yang kemarin Saya nanam tomat Di lahan yang sebelumnya Yang juga lahan bekas Hampir 50% Habis Dimakan gerandung siput Teman-teman Oke teman-teman Semoga bermanfaat ya Sedikit info Sedikit tips Sedikit berbagi pengalaman Mudah-mudahan bermanfaat Tetap semangat Tetap Jaga kesehatan Assalamualaikum Kita makan siang dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.